Intro Untuk mengedit video seperti tadi, disini saya menggunakan aplikasi quick video, kalian bisa downloadnya di playstore, nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi, ikuti langkah-langkah yang saya lakukan, disini kita disuruh pilih beberapa video, saya sarankan untuk videonya paling lama pilih minimal yang 5 detik, pilih beberapa video, setelah itu klik tombol centang berwarna biru dari arah bawah, disini teman-teman bisa menambah judul video, dan ini adalah tampilan awal, karena kita akan upload di instastory, jadi kita akan ubah tampilan videonya, klik tombol bawah, pilih square, otomatis dia akan mengubah ke tampilan potret, Nah, disini ada banyak fitur editor video, jika kalian memilihnya, maka tampilan video kalian akan berubah, nah, misalnya seperti ini, kalian juga bisa memilih yang lain, dan kalian juga bisa mengganti musiknya, sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian juga bisa memilih musik yang ada di galeri, pilih ke arah samping, musik galeri, tapi saya tidak ingin menggunakan musiknya, saya rasa ini sudah cocok, klik tombol pensil dari arah bawah video, disini teman-teman juga bisa memotong videonya, saya akan coba potong video yang ini, geser tanda videonya, nah otomatis dia akan terpotong sendiri, kalian juga bisa menambah fitur fast, dan fitur slow, untuk menambah fitur slow, perhatikan tanda panah, jika tanda panahnya 1, maka videonya akan slow, jika tanda panahnya 3, maka videonya akan fast, nah, disini kan ada outro, kalian juga bisa menghapusnya, klik tanda tung sampah, dan kita juga bisa menambah text, karena kita akan upload di instastory, nah ini durasinya lama, maka kita akan mengubahnya, klik tombol dari bawah, pilih duration, biasanya video di instastory itu adalah 15 detik, dan videonya sudah jadi teman-teman, nah sekarang kita akan save videonya, klik tombol biru dari arah bawah, pilih sign file, ya, tunggu beberapa detik, proses save videonya, disini teman-teman bisa upload ke status WA, tapi saya coba untuk mengupload di instastory saja, nah, otomatis kita akan dibawa langsung ke fitur instastory instagram, sekian video instastory dari saya, jangan lupa follow akun instagram saya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,